Legenda Golan Mirah Ponorogo Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang sejarah-sejarah dan tempat mistis di seluruh Nusantara Mitos tentang desa Golan dan desa Mirah yang berada di kecamatan Sukorejo Mitos itu terus berkembang dalam masyarakat sejak dahulu hingga sekarang Di antara mitos tersebut adalah Air dari desa Golan tidak mau bercampur dengan air dari desa Mirah Orang akan mengalami kebingungan kecuali Ketika membawa benda atau barang dari Golan ke Mirah dan sebaliknya Ada lagi orang Mirah tidak diperkenankan menanam kedelai Orang Golan dan Mirah jika bertemu di tempat orang hajatan Dimana saja akan mengalami gangguan Tidak akan terjadi perkawinan antara orang Golan dan Mirah Di desa Golan hiduplah seorang tokoh terkenal yang memiliki kesaktian yang tinggi Serta gagah berani sehingga disegani oleh masyarakat sekitar Orang itu bernama Ki Honggolono Karena kebijaksanaan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Ki Honggolono Beliau diangkat menjadi palang atau kepala desa Ki Honggolono memiliki adik sepupu yang bernama Ki Ageng Mirah Ki Honggolono memiliki seorang putra yang tampan dan gagah perkasa yang bernama Joko Lancur Pemuda tampan yang mempunyai hobi menyabung ayam dan mabuk-mabukan Sedangkan Ki Ageng Mirah mempunyai putri yang sangat cantik yang bernama Mirah Putri Ayu Mirah Putri Ayu menjadi bunga desa Alangkah kagetnya Joko Lancur melihat ayam kesayangannya berada di dalam pelukan perawan jelita yang belum dikenalnya Keduanya saling curi pandang, berkenalan hingga menalu suka di antara mereka Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Ki Ageng Mirah masuk ke dapur dan menemukan Joko Lancur sedang berdua dengan putrinya Ki Ageng Mirah marah kepada Joko Lancur Karena dianggap tidak memiliki tata kerama serta tidak memiliki sopan santun Karena telah berani masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin pemilik rumah terlebih dahulu Akhirnya Joko Lancur diusir dan disuruh segera meninggalkan rumah Ki Ageng Mirah Joko Lancur segera pulang dengan perasaan malu dan cemas Namun, di benaknya selalu teringat akan kecantikan Mirah Putri Ayu Ki Honggolono menuruti keinginan putranya untuk melamarkan Mirah Putri Ayu Kedatangan Ki Honggolono disambut dengan muka ceria oleh Ki Ageng Mirah Meskipun dalam benak Ki Ageng Mirah tidak sudi memiliki calon mantu seorang penjudi sabung ayam Ki Ageng Mirah berupaya menolak lamaran tersebut dengan cara yang halus Dengan beberapa syarat di luar kemampuan manusia Syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah adalah Supaya dibuatkan bendungan sungai untuk mengairi sawah-sawah di Mirah Serta serahan berupa padi satu lumbung yang tidak boleh diantar oleh siapapun Dalam arti lumbung tersebut berjalan sendiri Syarat tersebut disangkupi oleh Ki Honggolono Berkat kerja kerasnya dalam waktu yang singkat Syarat yang diajukan Ki Ageng Mirah mendekati keberhasilan Ki Ageng Mirah menemukan strategi untuk menggagalkan Ki Honggolono Meminta bantuan Gendruwo untuk mengganggu pembuatan bendungan Serta mencuri padi-padi yang sudah dikumpulkan Apa yang dilakukan Ki Ageng Mirah diketahui oleh Ki Honggolono Dengan kesaktian yang dimiliki Ki Honggolono Damen dan Titan tersebut disabda menjadi padi Dan kemudian meminta bantuan kepada buaya yang jumlahnya ribuan Untuk menangkap Gendruwo ketika mengganggu pembuatan bendungan Akhirnya Gendruwo dapat dikalahkan dan pembuatan bendungan berjalan lancar Semua persyaratan sudah lengkap Diikuti oleh rombongan mempelai laki-laki disambut baik oleh Ki Ageng Mirah Setelah tahu apa isi sebenarnya lumbung padi yang dibawa Di hadapan para tamu yang hadir Ki Ageng Mirah menyabda lumbung tersebut Dan seketika berubahlah padi dalam lumbung menjadi damen dan titen Dengan peristiwa tersebut terjadilah adu lidah Dan berlanjut adu fisik antara Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah Ketika terjadi percekcokan Joko lancur mencari Mirah Putri Ayu Keduanya tahu apa yang terjadi di antara kedua ayahnya Sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri bersama Masih bersamaan terjadinya peperangan Bendungan yang dibuat Ki Honggolono ambrol Dan terjadilah banjir bandang yang menewaskan banyak orang Bersama Terima kasih.